Hai penasaran dengan cerita malam Jumat kali ini makanya jangan lupa tonton jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng Rilya JM disini aku mau membuat kita di malam Jumat ini mau ngapain coba tebak Oke lanjut hidupin kompornya oke di sini kita lanjut udah ada air kita mau ngerebus air kita hidupin kompornya dulu eh kok itu Oke jadi nanti kalau udah mendidih langsung kita jus dan sekarang kita lanjutkan mau motongin per cabai-cabian Oke jadi jadi udah selesai kita lanjut seduk air panas jadi disini sudah mendidih air panasnya kita tuang ke cabai yang tadi Bismillahirrohmanirrohim jadi teman-teman kalau males untuk merebus cabai kering kita rebus aja air kita rendam dulu sejenak hai oke seperti itu Hai orang putih bawang merah aja biar gurih aja kalau hanya cabai doang kan enggak enak Hai kurang mes Hai jadi disini bawang putih sama bawang merah udah dipotong-potong kecil lalu kita satukan disini bunda-bunda seperti itu ya habis ini lanjut mau di blender oke oke teman-teman bunda-bunda udah sekarang persiapan mau blendernya jadi ini sudah dicampur eh sama bawangnya kita masukkan kasih air sedikit dan ditutup jadi jangan salvox sama tutup blender ini ya enggak tahu kemana Oke semuanya bentar bismillah mulai blendernya dan ya 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 sudah lembut kita tuang jadi teman-teman guna-guna kalau kita buat cabai sambal cabai sambal sendiri itu lebih buruk ya daripada kita beli langsung jadi itu kurangnya jadikan ini bisa untuk nyambal telur nyambal tahu tempe pokoknya semuanya deh seperti itu jadi ini proses mau blender yang kedua kalinya 123 mulai jadikan abadit 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 jadi Bunda ini udah yang terakhir kita blender dua kali aja prosesnya seperti itu jadi kita tinggal ditaruh di kulkas nanti bunda-bunda temen-temen semua tuh jangan lupa kalau masih ada sisa di dalam ini jangan lupa kasih air ntar ya seperti itu sedikit aja jangan banyak-banyak oke bunda-bunda temen-temen ini dia cerita malam Jumat kali ini buat dan menggiling cabe sambal seperti ini oke terima kasih cukup sekian dulu next time kita lanjut lagi terima kasih Oke jangan lupa di bawah ini di subscribe ditekan tombol loncengnya juga di komen jangan lupa di seri ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh